Hai, balik lagi gasmas saya, hari ini saya bakal membahas beberapa gasmas yang digunakan pada saat perang dunia Yang pertama ada gasmas M10M buatan Ceko Jadi gasmas ini diproduksi pada tahun 1981 untuk militer Ceko dan juga militer yang berada di Jerman Timur pada saat perang dunia Sampai sekarang gasmas ini masih digunakan Kalau dilihat dari bentuk memang sedikit unik karena beda dengan gasmas ini biasanya gitu ya Biasanya gasmas menggunakan filter natu, tapi kalau gasmas ini tidak menggunakan filter natu Filternya ada di sisi kiri dan di kanan Kemudian ada voice meter juga untuk mempermudah kita melakukan komunikasi pada saat menggunakan gasmas Dan juga ada lubang yang bisa digunakan ke botol minuman Sehingga pengguna bisa terhidrasi meskipun berada di area yang berkontenasi Kemudian ada lensa mata yang lumayan besar sehingga memudahkan kita untuk melihat Dan ini tahan bagi turunan Lensa yang digunakan di gasmas ini benar-benar sangat efektif Melindungi mata dari kuing-kuing perlombuhan Lensanya tahan bagi turunan Kemudian karetnya juga bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran kepala Talunya sangat elastis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya sudah sold out karena harganya juga sangat tergantung Dan konsumen rata-rata suka dengan bentuk gasmas ini Saya akan menggunakan juga ringan Kacanya lensa yang besar Kemudian juga seperti gasmas-gasmas yang lainnya Bisa digunakan untuk berkomunikasi karena mungkin konsumiter Kemudian juga ada tabung untuk minuman Dan juga filternya itu digunakan sesuai dengan standar nake ya Mata-rata juga sangat lembut, sangat elastis Sehingga mudah disesuaikan sesuai dengan bentuk kepala si pengguna Masker-gasmas ini bisa digunakan untuk keperluan Masker-gasmas ini untuk keperluan demo Seperti untuk penutup hari semu Misalnya pelanggan kata-kata ini beli gasmas ini untuk kebutuhan semu Dan juga ada beberapa waktu menuakan beberapa undang-undang dari pemerintah Banyak khususnya yang membeli gasmas ini untuk keperluan demo Karena memberikan pengguna yang sangat efektif Pada saat kebarat menerapkan gas air mata Jadi gasmas ini kita menghiduni Masa kita berarti gas air mata Kemudian ada gasmas M65 Ini bentuknya rakyat Ini adalah M65 buatan Jerman Produksi di Jerman tahun 1965 Jadi banyak sekali salinan dari gasmas ini Termasuk M15 tadi Yang bentuknya itu hampir nilai dan menyerupai ini Ternyata adalah salinan dari M65 Yang diproduksi, yang memiliki lisensi Ada juga yang tidak berlisensi Memproduksi gasmas serupa dengan gasmas M65 ini Ada voicemeter juga untuk mempermudah penggunaan untuk melakukan komunikasi Kemudian talinya juga tali karet yang bisa disesuaikan dengan sangat mudah karena elastis Dan juga ada ini Di area topeng gasmas itu memiliki karet yang mengelilingi wajah Sepanjang 3 mm Jadi ketika kita menggunakan gasmas ini Seluruh area wajah itu bisa lebih aman Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!